Terima kasih. Assalamualaikum, ini apaan sih pada ribut, ini ada apa sih, kiri-kiri sini sini, kalian ributin apa berdua, ini tadi kata dokter kan kacang bisa mencegah diabetes, masa iya kita makan-makan aja, emang enak banget ini, padahal ini, ini kacang, cuma dia diabetes, ada teman saya, teman saya, nah kan inter, kita tanya, lo ngapain ngributin sendiri, ini udah ada dokter sen, Nah udah, duduk-duduk ya, harus tau nih, harus tau, lumayan tuh cepet-cepet dapet tuh ya, in frame ya kan Nah sekarang kita sudah ada di segmen tahukah anda, nah disini kita tadi udah lihat ya ada beberapa makanan, tapi masih ada lagi makanan yang bisa mencegah diabetes, bisa mengkontrol diabetes, yang mana nih dokter? Yang pertama apa nih dokter? Jadi makanan-makanan yang bisa mencegah diabetes dan mengkontrol diabetes, yang pertama adalah buah Buah-buahan Buah-buahan Kenapa? Karena di dalam buah itu tinggi akan serat, itu pertama Kedua, dia juga tinggi akan vitamin mineral serta tinggi antioksidan Orang diabetes itu pelepasan radikal bebasnya, radikal bebas itu atom yang bersifat jahat, yang merusak pembulu darah, itu hanya bisa ditangkal dengan yang namanya antioksidan Nah buah yang berwarna-warni ini bagus antioksidannya, tapi ingat satu, makan buahnya jangan yang terlalu manis Oh gitu, karena pada saat buah terlalu matang dan dia rasanya manis, kadar gulanya akan tinggi Oh gitu, katanya jadi berarti asim-asim gitu mungkin kayak beris-beris gitu itu, seperti itu bagus tuh? Apel bagus, tinggi serat, tinggi serat tapi makan dengan kulitnya Buah pir bagus, tinggi serat, makan dengan kulitnya Tapi bisa juga ada satu buah yang hukumnya wajib dimakan untuk penderita diabetes, apa? Alpukat Oh, alpukat, dengan kulitnya juga dok? Kalau bisa, tapi kulit alpukat naik sekali Jadi caranya bagaimana? Caranya si alpukat itu dimakan, dibelakang, dikerok dagingnya sampai kulitnya berbunyi kerak-kerak Kenapa? Karena itu seratnya adanya di permukaan buah, dekat kulit Makanya tadi saya bilang, kalau bisa makan sama kulitnya, tapi masalahnya kan pahit sekali kulit alpukat Dan apa keunggulannya alpukat? Keunggulan alpukat itu sama dengan kacang Jadi apa? Dia mengandung asam lemak omega-9, yang disebut asam lemak tajenutunggal Itu fungsinya dapat pengontrol gula darah Kenapa? Karena dia akan mengaktifkan reseptor insulin Reseptor insulin itu tempat insulin melekat di sel, insulin itu ibaratnya kunci Jadi dia kalau kadar gula darah naik, dia akan bekerja untuk menarik si gula masuk ke dalam sel Kalau pintu selnya dibuka, yang ngebuka itu insulin Insulin buat buka pintu kan masuk ke lubang Lubangnya namanya reseptor Reseptornya pada orang diabetes mengalami yang namanya kebal, resistensi Jadi insulin gak bisa buka Jadi kacangnya kayak begini dok? Buka, ini salahnya kacangnya dilapis tepung dan digoreng Kacang utuh, tidak digoreng Kacang apa tuh dok? Terserah mau kacang apa Kacang almond, kacang tanah, kacang bogor, silakan, kacang polong, silakan Yang penting tidak digoreng Nah, dia kan tinggi Sama dengan alpukat mengandung asam lemak omega-9, asam lemak tajenutunggal Itu gunanya membuat kuncinya tempat masuknya insulin itu menjadi sensitif Jadi insulin akan melekat, akan membuka pintu, gula akan masuk ke dalam sel Digunakan oleh sel buat energi kadar gula darah terkendali Nah, kemudian Nah, sebentar lagi dok Ini saya mau tanya dok Ini ngomongin tadi dokter kan, apa namanya, lihat-lihat nasi nih dok Kan kalau kita kan, kita konsumsi nasi kan, nasi putih Apalagi saya juga punya beras intrabakti tuh dok, baru dok Luar biasa ya Terus udah gitu dok, ini gimana dok kalau misalkan kita mengkonsumsi nasi dan pengantinya apa kan Katanya kalau diabetes gak boleh makan nasi kan Dan pengantinya apa gitu dok Seseat lagi dok, jangan kemana-mana ya dok ya Tetap bersama kami di Ayo Hidup Sehat Oh ya, kita kembali lagi di Ayo Hidup Sehat Nah, kali ini kita masih akan membahas mengenai makanan-makanan yang bisa mencegah penyakit diabetes Karena kalau udah diabetes itu tidak bisa disembuhkan, bisanya dikontrol Jadi makanya kita lebih baik mencegah daripada mengobati, betul? Itu dia makannya, tadi saya sempat ngomongin seperti nasi dok Nah, ini kan kalau misalkan diabetes itu kan gak boleh makan nasi putih yang biasa itu kan dok ya Nah, itu gulanya tinggi soalnya, jadi berarti kita harus makan apa nih dok? Nah, prinsip supaya kadar gula darah tidak naik Kita kan mencegah diabetes itu supaya kadar gula darah jangan gampang naik turun Betul, betul Jadi kita makan yang tinggi serat Tinggi serat Apapun itu bahan makanan, harus tinggi serat Makanya tadi buah dengan kulit Nah, kalau nasi bagaimana? Kita harus pilih nasi yang tinggi serat Tinggi serat itu adanya di mana? Di mana dok? Nasi merah, nasi hitam Ada lagi sebenarnya satu lagi bahan makanan yang tinggi serat Sumber karbohidrat apa? Bekatul Bekatul Ya, itu seratnya tinggi sekali Dan dia bagusnya lagi bekatul mengandung gamma orizanol Gamma orizanol itu punya efek meaktifkan kerja dari si insulin Wow, bagus banget itu dok ya Bagus, nah kembali ke nasi merah Belum-belum, bekatul itu kayak bentuk apa sih dok? Bekatul itu kulit beras Kulit beras Anda kalau padi dipanen, ditumbuk, kan pecah kulitnya Nah, biasanya yang diambil berasnya Nah, itu kulit beras, itu bekatul Bekatul itu kalau bahasa awamnya dendok Makanan bebek Betul Nah, tapi itu ternyata sehat sekali Oh, jadi kita salah yang ngasih makannya Jadi yang sehat-sehat malah dikasih ke ayam Yang sehat jadi ayamnya Sehat sekali itu sebenarnya Dan kalau saya sebagai dokter gisi menyebut bekatul itu superfoodnya Indonesia Selama ini yang banyak anak muda pikir superfood itu jasit, flexit, segala yang dari luar Sebenarnya lokal ada Yaitu bekatul Dan kelebihan beras merah, beras hitam Dia ada satwarna Satwarna ini mengandung antioksidan Nah, antioksidan itu menangkal radikal bebas Yang seringkali banyak dilepaskan pada penderita yang kadar gula darahnya tinggi Baik dong Jadi itu akan bagus sekali Baik dong Wow Kalau gitu sekarang kita makan sayur Karena ini sayur ini juga termasuk bisa mencegah juga ya dok ya Ya, benar sekali Sayur-sayuran itu sangat tinggi akan serat Dan seratnya yang bagus di dalam sayur seperti ini Ada daunnya, ada batangnya Di batang lebih banyak serat yang tidak larut air Sementara di daun itu tinggi akan serat larut air Apa keunggulan serat larut air? Serat tidak larut air Serat yang larut masuk ke lambung dia membentuk gel Gel itu seperti agar-agar Sehingga pada waktu Anda makan gula, makan lemak Dia akan dilapisi oleh gel Dia akan ditarik, dibuang Artinya penyerapan gulanya akan lebih rendah Makanya banyak-banyak makan sayur Nah, di serat tidak larut airnya gunanya apa? Mengembangkan kotoran di usus besar Akibatnya dia akan buang air besarnya lebih lancar Lebih lancar Nah, jadi makanlah buah dan sayur yang tinggi serat Ini kalau ini dok, ini ada kayu-kayuan ini dok? Ini kayu-kayu manis Ini bagus sekali Kenapa? Ini sih buat ngeteh nih dok Karena di dalam kayu manis mengandung satu sat alkaloidnya Itu punya efek mengaktifkan insulin Seperti si kacang, si buah alpukat Ini di apa ini dok? Di kunyah atau langsung gimana? Terserah, Anda mau makan di kunyah atau direbus airnya di mew, boleh saja Enak nggak? Terserah Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Nggak makan kayu ya? Emang kayu Tapi enak loh Tapi enak ya? Emang enak Berarti dok, bisa nggak sih kalau misalnya orang-orang dengan diabetes ini Gulanya diganti sama kayu manis? Oh bisa? Silahkan Ada manis-manis aja dok Itu dipotong kecil-kecil Supaya nggak kesulitan Abisin ya Kak, mohon maaf Ini properti belum dicucikan Gimana sih? Lu ngomong kek? Lu emang Aduh Ini dia mama gue lu ya Tapi enak loh Berarti kita harus pinter-pinter memilih apa yang kita makan ya dok ya Benar sekali Seduh bisa di dok? Bisa Jadi kalau Anda ingin terhindar dari diabetes Atau mengontrol kadar gula darah bagi penderita diabetes Anda harus benar-benar bisa memilih bahan makanan Yang disebut bahan makanan rendah glycemic index Glycemic index itu kecepatan kadar gula darah naik Kalau kita makan bahan makanan sumber karbohidrat Contohnya Anda makan roti putih Itu kadar gula darah yang akan melonjarnya Cepat sekali dalam waktu setengah jam Setelah diserap dia akan naik Kalau nggak rasa manis padahal juga roti putih itu Jadi makanlah roti yang tinggi serat Seperti gandum Roti gandum Tapi gandumnya gandum yang beneran gandum Yang benar-benar kasar Ada gandum yang roti gandum-ganduman Warnanya aja coklat Padahal seratnya tetap rendah Oh baik dok Terima kasih banyak dokter Informasinya sangat menarik ya Berhenti makan sob kambing Makan banyak serat Ya kan Oke 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 Terus dulu kita Nah mudah-mudahan pembeli saat di rumah Jadi lebih tahu tentang pemilihan makanan Supaya kita bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif Untuk masa depan Nah dan juga Makasih untuk semuanya yang telah menonton Dan jangan lupa selalu nonton Live Hidup Sehat ya hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One Dan juga jangan lupa untuk saksikan di laman website kita di viva.co.id dan TV One Connect Saya Indra Bukti Dan saya Renita Arlin Indonesia Ayo Hidup Sehat Bye bye Terima kasih to Bye bye Terima kasih to